Halo teman-teman, kembali lagi di drama The Devil Judge, ini adalah episode ke-7 Nah, kasus yang dibuka oleh si Kang Yohan ini tentang yayasan itu membuat si para pejabat elite ini pusing sendiri guys Lalu mereka disini akan memiliki strategi yang akan bisa melawan si Kang Yohan ini Terus si Kim Gaon disini baru sadar kalau bukan si Kang Yohan yang menyakiti si Seo Hyun Si Kim Gaon juga bercerita kepada si Jin Joo kalau mereka itu pernah melakukan pertemuan dengan para pejabat elite itu Dan si Jin Joo disini merasa kesal dan dia juga mulai tidak percaya dengan si Kang Yohan ini Terus si Jung Soon sedang menenangkan dirinya Terus dia juga memberikan sebuah peringatan kepada anak buahnya ini Karena dia kalah cepat dengan si Kang Yohan untuk menculik saksi itu guys Jadi dia hanya bisa mendapatkan buku tabungan saksi itu dari si Seo Hyun Dan dialah yang memukul si Seo Hyun itu dari belakang guys Keesokannya si Jung Soon menjadi seorang pembicara di sebuah yayasan Saat dia di yayasan yatim piatu ini dia melihat ada seorang guru yang memarahi muridnya Si Jung Soon ini ternyata adalah seorang anak yatim piatu Dan dia tidak suka kepada guru ini Karena guru ini memandang rendah anak yatim piatu guys Terus saat di depan anak-anak yatim piatu ini Dia bukannya berpidato tentang hal yang baik Namun sebaliknya dia malah mencuci otak anak-anak ini Dan menyuruh anak-anak ini untuk membenci siapapun yang menyakiti mereka Wah wah benar-benar psikopat si Jung Soon ini Dan sepertinya yang dia katakan ini adalah pengalaman dia dulu Sewaktu dia dianggap rendah oleh orang-orang di sekelilingnya Dan setelah pidatonya selesai Si guru yang tadi datang menghampirinya Kemudian dia sengaja mendorong guru ini dan jatuh dari tangga guys Wah wah Lalu ada si Elia yang sedang marah kepada si Kang Yohan Karena si Kang Yohan ini membuat alat pelacak di kursi rodanya Dan disini terjadilah perdebatan antara Kang Yohan dengan keponakannya sendiri Lalu si Kim Gaon datang untuk membantu si Elia Terus dia menenangkan si Elia ini Dan si Kang Yohan tersadar dari kata-katanya si Kim Gaon Lalu dia berusaha mencari buku untuk mempelajari sikap anak remaja Kemudian dia berusaha untuk bicara dengan si Elia layaknya sebagai seorang remaja Nah usahanya si Kang Yohan untuk meluluhkan hatinya si Elia ini terlihat sangat kocak guys Saat dia berusaha untuk mengambil hatinya si Elia Si Elia malah menutup pintunya Jadi si Kang Yohan itu benar-benar kasian banget disini Dan si Bapak Presiden ini sengaja membuat sebuah pernyataan klarifikasi Dan dia berusaha untuk membalikan keadaan Dia malah mengatakan kalau si Kang Yohan itu sebenarnya telah bersekongkol dengan warga asing untuk menghancurkan negara mereka Terus si Presiden ini merasa bangga dengan pernyataannya tersebut guys Lalu si Kang Yohan dengan si Kim Gaon sedang membahas bagaimana strategi mereka untuk mendapatkan bukti tentang kecurigaan yang dilakukan si Kang Yohan ini terhadap yayasan itu Terus si Kim Gaon ingin si Kang Yohan berjanji satu hal kepadanya Jika si Kang Yohan menginginkan si Kim Gaon untuk membantunya dalam kasus ini Strategi awalnya si Kang Yohan itu adalah membuat kecurigaan diantara para elit ini Karena si para elit ini ternyata saling sikut-menyikut guys Jadi walaupun mereka ikut dalam proyek yayasan ini Sebenarnya mereka orang yang saling menjatuhkan temannya sendiri Nah kesempatan inilah yang diambil si Kang Yohan Nah akhirnya si pejabat elit ini memberikan data tentang yayasan yang mereka ketahui Dan mereka juga saling menjatuhkan temannya disini Kemudian si Kang Yohan dijemput oleh pengawalnya Presiden Nah si Presiden ini juga merasa bahwa dirinya itu paling benar Lalu si Kang Yohan membuat siaran langsung di sosial medianya Nah akhirnya si Presiden ini tidak berkutik sama sekali guys Dan si Kang Yohan juga sadar data-data yang dia dapatkan dari pejabat elit itu adalah palsu Terus ada si Kim Gaon yang sedang bermimpi tentang kematian ayah ibunya Ternyata setelah ayah ibunya meninggal Dia pernah berniat untuk membunuh orang yang menipu ayahnya Namun niatnya ini digagalkan oleh si Soe Hyun Terus para karyawan di yayasan itu sedang kebingungan Ada diantara mereka yang ingin melaporkan tentang yayasan itu kepada si Kang Yohan Tapi sepertinya dia masih belum berani guys Terus para si pejabat elit ini atau tersangka dari kasus yayasan itu Sedang berkumpul Nah mereka disini saling menyalahkan satu sama lain Karena mereka takut diantara mereka itu ada yang jadi pengkhianat Nah saat mereka berkumpul ini Si Kang Yohan juga sedang membuktikan kepada publik Data-data yang dia dapatkan dari kedua pejabat elit ini Dan si Kang Yohan pun tidak hanya membeberkan tentang data itu guys Dia juga sengaja menampilkan kisah hidupnya si Kim Ga On Untuk menarik perhatian masyarakat atas kasus penggelapan duit yayasan ini Dan disini si Kim Ga On bener-bener gak nyangka banget Lalu si Kim Ga On langsung mendatangi si Kang Yohan ke ruangannya Dia tidak terima dengan caranya si Kang Yohan ini Terus dia juga menyuruh untuk si Kang Yohan berhenti dari kasus ini Dan menghukum para tersangka itu sesuai hukum yang berlaku Karena menurut dia akan membuang waktu Jika menggali semua saksi yang akan mereka dapatkan Tapi si Kang Yohan malah mengajak dia ke suatu tempat guys Dan ternyata si Kim Ga On ini dibawa si Kang Yohan ke sebuah penjara Nah di penjara ini si Kim Ga On bertemu dengan orang yang telah menipu ayahnya Dan ternyata orang yang dipenjara selama ini bukanlah penipu tersebut Tapi orang yang sengaja diganti Nah disini si Kang Yohan berusaha untuk membuka matanya si Kim Ga On Karena sistem hukum yang dianggap benar oleh si Kim Ga On ini Adalah sistem hukum yang bisa dipermainkan oleh orang yang berkuasa Terus si para pejabat elit ini ternyata memiliki rencana Si Jung Soon mempunyai ide Dia mengusulkan agar si ketua yayasan itu menjadi tumbal dari permasalahan ini Dan malam harinya mereka bertiga bertemu dengan si ketua yayasan ini Si ketua yayasan ini malah menjelekkan si Jung Soon Dan dia malah mengusulkan kepada mereka bertiga untuk menumbalkan si Jung Soon Padahal dia tidak tahu si Jung Soon sudah berencana untuk menumbalkan dirinya Dan di akhir episode ini si ketua yayasan itu ternyata diam-diam bertemu dengan para pejabat elit itu Nah saat dia sampai di rumah Dia ketahuan oleh si Jung Soon Lalu disini si Jung Soon malah membunuhnya Wow sadis banget ini si Jung Soon Keesokan harinya mereka mengumumkan kematian ketua yayasan ini Dan yang jadi penggantinya adalah si Jung Soon Kematian ketua yayasan ini seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya Bunuh diri untuk menyelamatkan dan meminta maaf atas kesalahannya Tentang penggelapan duit yang terjadi di yayasan tersebut guys Wow dan apa yang akan terjadi selanjutnya Dan bagaimana strategi si Jung Soon sebenarnya Kita akan saksikan di episode selanjutnya guys Thank you for watching and see you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax